kembali lagi di channel kami Goodrill Channel kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggantian klakson Honda Brio tahun terbaru ini ya karena klakson mobil ini masih dikata standar otomatis owner tersebut meminta kami untuk menggantikan klaksonnya lalu simak video berikut ini bunyi di awal dan standarnya seperti apa Mari kita dengarkan ya terdengar suara bunyi klaksonnya masih standar jadi onrenya meminta kami untuk mengganti klakson tipe yang lebih keras ataupun lebih bagus langkah yang pertama adalah setelah pemper sudah terlepas semua lalu kita persiapkan klakson dari owner sebut meminta klaksonnya menggunakan klakson Denso ya klakson ini adalah klakson keong yang berbunyinya mungkin pep atau tet ya jadi kita akan mencoba untuk memasang nih perlengkapannya karena mobil ini masih menggunakan klakson standar maka tidak bisa langsung dipasang dengan klakson ini jadi harus perlu pembelian alat lagi yaitu menggunakan relay set ataupun kabel relay ini jenis kabel relainya bisa sudah terlihat di kamera ya berlilai ini udah khusus buat klakson eh bagus setelah apa yang sudah disiapkan lalu simak aja untuk pemasangannya yuk lanjut ke pembagian pemasangan ini klakson lensonya ya lalu kita akan memasangkannya kepada pengaman sasis ya jadi disini ada lubang disini juga ada lubang mungkin untuk penempatan klakson akan kita letakkan di bagian ini dengan menggunakan baut 10 seperti ini kita pasang setelah kita pasang kita kuatkan ya begini sudah terpasang lalu satu lagi kita pasang disini kita pasang disini jatuh deh tempatnya mungkin rada sempit jadi rada susah kita pasang dulu kita kencangkan lagi dengan kunci 10 pemasangannya juga harus benar-benar kencang ya karena nanti berpengaruh di suara klaksonnya kalau misal pemasangannya tidak kuat ataupun tidak kencang itu akan membuat suara klakson tidak menghasilkan suara yang maksimal jadi harus kita pasangkan seperti ini ya begini untuk sudah terpasang lalu langkah berikutnya adalah kita harus memasang instalasinya jadi disini klakson standar ini ya klakson standar ini relay set sudah komplit kabel-kabelnya dari soket relay ataupun music ring semuanya sudah tinggal pasang ini ya untuk kabelnya dan relay setnya bisa terlihat diperhatikan ini nah jadi sudah rapi nih kita nggak perlu harus kabelnya berantakan oke langkah berikutnya adalah kita pasangkan instalasinya kepada klakson tersebut jadi kita pasang kabelnya dulu nah disini ada min sama plus termasukkan ini adalah kabel merah menandakan bahwa itu itu adalah strung plus dari relay set ini adalah min kita tancapkan kalau tercancap ternyata kita harus membutuhkan kabel ini terkait dengan bodi ataupun min ya jadi kita kaitkan lagi ke bagian penatuan pemasangan laksonnya jadi kita lepas lagi lagi setelah terlepas kita masukkan ke kaitkan ke baut ini ya agar mendapatkan arus min dari bodi mobil tersebut kita kencangkan dengan kuat agar mendapatkan arus min lebih bagus setelah kabel min terpasang kita mungkin nanti akan merapikan kabelnya ya agar terlihat rapi nah setelah kabel sudah mulai kita rapikan dan kita rakit jadi disini ada namanya input klakson utama ya klakson aslinya jadi kita lepas dulu kabelnya nah ini sudah tidak kita gunakan lagi ke klakson jika memang kita sambungkan lagi maka klakson tersebut akan berbunyi double ataupun membuat suara klakson menjadi jelek nah langkah berikutnya kita masukkan relainya dulu ke bagian dekat dengan aki nah disini ada kabel kabel ini harus dipasangkan ke inputnya jadi harus membutuhkan input dari klakson aslinya jadi kita harus ke pasangan dulu ke kabel ini ya setelah kita pasang pasang dulu ya sudah setelah terpasang lalu kita rapikan berikut dengan kabel relainya nah jadi setelah kita masukkan kabelnya dia akan muncul disini karena dia membutuhkan strom plus kepada aki jadi kita tepatkan disini lalu kita pasangkan kepada aki seperti ini guys saya dilihat pemasangannya nah kita pasangkan kita pasangkan bagian strom plusnya ke relay seperti ini kita pasang sudah terlihat terpasang ya jadi dirilai tadi yaitu memang butuhkan strom ini agar mendapatkan arus strom disini juga sudah ada pengaman seek ring bisa dilihat untuk pengamannya di dalam jadi kalau ada kekonsletan ataupun trouble pada klakson pemasangan kita tidak merusak instalasi ataupun jaringan asli pada mobil Honda Brio ini jadi sekian begitu untuk pemasang klakson setelah aki ini sudah terpasang dan relay sudah terpasang instalasi sudah terpasang kita sudah tinggal merapikan sebelum kita merapikan kabel-kabelnya kita tes suara klakson setelah pemasangan ya kita coba bunyikan ya terdengar sudah berbunyi klaksonnya nah ini udah tinggal kita merapikan kabel-kabel ini dengan isolasi ataupun nama insulok karetis ya agar tidak mudah tertarik-tarik oleh pemper ataupun bagian yang lainnya oke terima kasih telah menonton video ini yang telah menjelaskan bahwa pemasangan klakson ataupun upgrade kepada Honda Brio terbaru ini terima kasih ya atas dukungan dan supportnya komen like dan subscribe untuk channel kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati